Baik, selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Terima kasih sudah kembali ke Pembelajaran kita berikutnya di Hukum Acara Perdata Kali ini saya kasih judul Hukum Acara Part 2 Dan nanti satu pertemuan lagi khusus Atau satu materi lagi khusus Yang paling akhir Hukum Acara Part 3 Jadi dua pertemuan terakhir ini Kita akan lewannya bicara soal bagaimana beracara Baik rekan-rekan Minggu lalu Anda sudah Paling tidak secara umum Anda sudah melihat secara keseluruhan Bagaimana berjalan Hukum Acara Perdata Baik soal sumber hukum Asas-asasnya Dan kira-kira bagaimana alur Beracara Perdata Maka kali ini kita akan lebih mendalam Masuk lebih detail kepada hal-hal yang lebih praktis Sehingga barangkali Anda nanti menjadi Pelaku Atau terlibat di dalam Konflik secara perdata Atau perkara perdata Anda paling tidak mengerti alurnya Dan Anda bisa Berdiri untuk diri Anda sendiri Atau keluarga Anda bisa mendampingi keluarga Anda Ketika beracara Hukum perdata Sudara ya Karena sekarang Pas keputusan MK Bahwa yang mendampingi di asap Anda bisa sendiri Bahkan bisa mendampingi orang lain Kalau itu hanya perkara Perdata Sekarang kita coba lihat Apa yang sudah kita pelajari Review saja tentang Ini perlu Anda ingat Karena ini menjadi Sumber-sumber hukum Di dalam hukum perdata Supaya nanti Anda ketika melihat Banyak aturan-aturan Mulai dari gugata sampai eksekusi Anda bisa melihat Sering akan sering bertemu dengan Sumber-sumber hukum ini Khususnya HIR dan RBG Dan RV HIR itu Head Regime Indonesia Ini yang kemarin Kita bicara soal Aturan perdata Yang dipakai di Jawa Madura RBG Yang di luar Jawa Madura Atau Head Regime Booting Western Western itu barat ya Di sebagian barat Dalam hal ini Di luar Jawa Madura Itu Sumatera Dan yang terakhir itu Ada RV Regime Buker Lake Buker Lake Rehfodering Terus yang berikutnya Kalau BWPK Saya pikir sudah familiar Kitab Nonokum Perdata Hukum 4 Itu soal bagaimana beracara Dan RVK Weightbook Van Gogh Handel Dalam bahasa Belandanya Kitab-kitab Hukum Dagang Sekarang kita masuk ke gugatan Minggu lalu kan teman Anda Ada yang bertanya Kalau begitu bagaimana Cara membuat gugatan yang baik Bagus banget pertanyaannya Sederhana Tapi Itu hal yang paling penting Awal dari bagaimana kita Beracara Hukum Perdata Ketika kita merasa Ada kepentingan Kita yang terganggu oleh Pihak lain Ya Yang kita memiliki Ikatan Perdata Dengan Ya Sekarang masuk ke gugatan Nah Yang pertama Tentu kalau soal bentuk Gugatan itu bentuknya surat Ya sama seperti surat-surat lain Ketika Anda mengirim surat Ada bermaksud di sana Ada maksud Mengirimkan surat Kepentingan apa Kepentingan apa Kepentingan apa yang sedang Anda tuliskan dalam surat Tentu Ketika ada kepentingan yang Anda ingin sampaikan Lalu surat Maka ada identitas surat Ya Maka syaratnya seperti Tempat Tanggal Kamu mengajukan gugatan Itu menjadi hal yang penting Misalnya Tempat di Surabaya 7 Mei 2020 Ya Itulah tanggal kamu Melayangkan gugatan Kepada orang Atau pihak lain Yang kamu berperkara perdata dengannya Yang pertama itu harus jelas dulu ya Jadi syarat ini harus ada Jangan sampai lupa buat tempat Dimana kamu buatnya Nanti ada celah Cercat kroma nanti gugatannya Nah berikutnya Tujukan kepada siapa gugatan itu Ingat Gugatan kita tidak Kita tujukan Kepada orang yang kita berperkara Misalnya Anda ada Perjanjian Jual beli Bukan misalnya Anda Sebagai penjual Yang beli kamu gugat Betul yang beli kamu gugat Tapi gugatan Surat gugatan itu Kamu tujukan kepada Ketua pengadilan Ya Misalnya Kepada Bapak ketua pengadilan Ya kan Tapi kalau gak ada bapak Juga gak apa-apa Langsung aja ketua pengadilan negeri Surabaya Boleh Ya Yang terhormat ketua pengadilan negeri Surabaya Kadang-kadang ada orang yang buat bapak Karena tahu laki-laki Tapi kan kita gak tahu Jangan-jangan Yang menjadi gugat pengadilannya Seorang wanita Kita Tidak bisa memprediksi juga Maka lebih amalnya Langsung aja ketua pengadilan negeri mana Kami akan menggugat Ya Nah berikutnya itu Ketika sudah tahu soal Identitas surat Ya kan Tempat Tanggal Kepada siapa gugatan ditujukan Maka kita bergeser ke isi gugatan Ya Isi gugatan itu Mencantumkan siapa yang membuat Dan mengirim gugatan Isi gugatannya ditutup dengan mencantumkan siapa Misalnya isi gugatan kamu Hal apa yang ingin kamu gugatkan Di dalam gugatanmu Dan Harus kamu sentumkan Identitas kamu Dan menandatangani Dan kamu harus tandatangani Atau Kuasa hukum yang kamu berikan Kalau memang harus Memang kamu memilih pakai lawyer Maka lawyer kamu harus tandatangan Jika tidak Kamu sendiri yang tandatangani Dibatang penting Oke Sekarang kita masuk Ke identitas para pihak Tentu Terdiri dari dua pihak Ada yang penggugat Ada yang tergugat Ya kan Kamu penggugatnya Misalnya Maka kamu harus Mencantumkan siapa yang tergugat Biasanya penggugat yang mencantumkan Tergugat hanya menanti gugatan Kan gitu kan Penggugat juga digugat Maka dia tergugat Ya kan Nah para pihak Dapat beracara-acara langsung Dengan pengadilan Atau dapat mengwakilkan Ini sudah jelas Keduanya bisa pilih Kamu misalnya Tidak cukup waktu pengadilan Kamu suruh Kuasa hukum kamu Pilihkan lawyer yang Kamu percaya Dan bikin juga lawan kamu Yang tergugat Tapi kalau sama-sama Ada waktu Ya Boleh juga Sama-sama masuk ke pengadilan Nah Tapi ada istilah Dua hal Dalam Apa namanya itu Dalam separa pihak ini Ada pihak materil Dan pihak formil Pihak materil itu adalah Pihak yang berkepentingan langsung Itu tergugat Dan penggugat Dan ada pihak formil itu Adalah yang tampil Beracara di pengadilan Ya Penggugat Tergugat Dan kuasa hukum Itu namanya pihak formil Karena secara Formil Secara beracara Mereka muncul Di depan pengadilan Itu kira-kira Formil Para pihak Ya kan Nah Identitas para pihak Tidak lain adalah Jati diri Atau ciri-ciri Masing-masing pihak Baik penggugat Maupun tergugat Terutama Nama Alamat Tempat tinggal Domisili Tempat kedudukan Ini jangan Sampai salah Ini menjadi hal yang sangat penting Itu siapa Para syurga Pihak Banyak sekali Menangkan perkara Hanya karena dia Bisa melihat Celah-celah seperti ini Ya Salah domisili Sudah gak boleh Tempat kedudukan Yang digugat Salah Ya gak boleh Yang kamu Gugat di Lamongan Kamu wajukan di Surabaya Gak ada cerita Gak bisa Ya kan Itu penting banget Ya Nah disamping itu Untuk menambah Kelengkapan dan kejelasan Cantumkan Umur, pekerjaan, status Dan perkawinan Ini penting Dalam kontes tertentu Ya Apalagi status Perkawinan Kalau misalnya Kamu ingin Mengusulkan Perceraian Ya harus ada status itu Tapi kalau Hal umum Paling tidak Ya umur Nama Ya kan Pekerjaan apa Sesuai dengan KTP Tentunya ya Nah untuk Perkara perdata Tentu Harus mencantumkan Agama Apalagi perkara Perceraian Itu makanya Negara kita ini Soal perkawinan Masih selalu terikat Dengan agama Karena sampai Perceraian dan warisan Itu masih dibutuhkan Identitas Nah kita masuk ke bagiannya Yang kedua Yaitu posita Atau bagian tengah Dari sebuah gugatan Nah posita itu Atau Fundamentum petenggi Itu adalah Dalil-dalil dari penggugat Yang menjadi dasar Atau alasan Gugatan penggugat Dalil-dalil itu adalah Alasan-alasan Kamu menggugat Itu apa Ya kan Dalil apa Yang kamu pakai Untuk menggugat Tergugat Gitu kan Boleh juga Misalnya kamu Menggunakan Pasal-pasal Yang relevan Dengan gugatan kamu Dalam posita kamu Dukundamentum petendimu Ya kan Dasar atau alasan Mengguraikan Mengenai fakta-fakta Atau peristiwa-peristiwa Dan kejadian Yang mendeskripsikan Duduknya masalah Jadi posita itu jelas Problem kamu Dengan yang bersangkutan Apa Dengan terbuat itu Apa Ya kan Lalu dasar hukumnya Apa kamu menggugat dia Hubungan hukum Apa yang kamu miliki Dengan dia Jual-beli Misalnya Objek sengketanya Apa Ya kan Kalau kamu jual-beli Misalnya Objeknya itu adalah Sebuah mobil Harus jelas Disebutkan dalam posita Jangan sampai ke Tidak ada Ketika gugatan kamu Tidak lengkap Maka ketika Dipersidangkan Tidak lengkap Itu merugikan kamu Kamu udah bayar Kamu udah disidangkan Tapi sebenarnya Kamu gak bisa mencapai Apa yang kamu harapkan Dari gugatan kamu Makanya harus berhati-hati Merumuskan positanya Ini sangat penting Dalam membuat gugatan Ya Nah yang berikutnya itu Petitum Nah petitum itu adalah Tuntutan Ya Atau hal yang kamu Mohonkan Di dalam gugatan kamu Untuk diputuskan Oleh pengadilan Apa yang kamu tuliskan Diposita Itu punya relevansi Terhadap Petitum kamu Tidak mungkin Diposita kamu gak ada Dipetitum kamu minta Ya kan Jadi harus Yang dipetitummu Itu harus ada Diposita Ya kan Jadi petitum itu Mendapat jawaban Dalam amar Atau diktum Pusat pengadilan Nanti Tuntutan-tuntutan Tuntutan-tuntutan Yang kamu minta Ya Dalam gugatan kamu Itu akan dijawab Oleh pengadilan Melalui amar Putusannya Atau diktum Putusannya Ya Bedakan antara istilah Petitum Sama diktum Merangkalan Tidik uas Keluar Ya kan Jadi kalau petitum Itu tuntutan penggugat Kalau diktum itu Putusan pengadilan Terhadap gugatan Atau terhadap Petitum yang diusulkan Oleh penggugat Ya Istilah-istilahnya Hati-hati Nah Petitum gugatan Haruslah dirumuskan Dengan jelas Cermat Karena berimplikasi luas Baik dalam Pros persidangan Maupun nanti setelah Putusan Dimuangkan Eksekusi Terus terang Ketika saya Hanya mengurus Soal persamaan Nama saja Itu hakim Bolak-balik membaca Posita dan Petitum saya Bolak-balik dia baca Bahwa Berdasarkan Misalnya saya menuliskan Di Fundamentum Petitum saya Kalau anda baca Yang sudah saya kirimkan kemarin Bahwa Berdasarkan Alamat Saya cantumkan Akte lahir Ijazah nomor sekian Nomor sekian Tapi nama saya Di akte lahir Dengan di KTP Berbeda Itu saya Dalam itu saya buatkan Ya kan Baru saya minta Di Petitum Untuk itu Memohon kepada Pegutus pengadil Untuk Memenuhi ini Yang pertama Menyamakan Saya yang ada disini Dengan disini Dengan disini Jadi Apa yang saya minta Saya tuliskan Di Fundamentum PT Di Posita saya Di Posita saya Saya tuliskan juga Di Petitum saya Ya kan Supaya jelas Makanya Hakim membeli saya itu Sangat cermat dan detail Saya kemarin bingung Saya hampir Kalau tidak Lebih dari 4-5 menit Saya bersidang dengan Hakim dan harus Bolak-balik Berdiskusi dengan Dia menjelaskan Apa yang saya masukkan Dalam Posita Demikian Apa yang dalam Petitum Setelah jelas Baru dia memprosesnya Nah makanya Ini bagian penting Harus anda ingat Ketika membuat Sebuah bugatan Jadi perumusan Petitum Harus mempunyai Keterkaitan yang jelas Dengan perumusan Posita Sudah saya sampaikan tadi Dan setiap Tuntutan dalam Petitum Haruslah dapat Dicarikan Dasarnya Di dalam Posita Ini tadi ya Jadi Petitum Yang kamu minta Atau tunjutan Yang kamu minta Harus ada dasarnya Di dalam Fundamentum Petendik Atau Posita kamu Ya Tolong Tolong Bagi kalian semua Hati-hati Dengan istilah Petitum Diktum Posita Itu penting banget Ulang-ulangi nanti Video ini Kalau kamu gak Ngerti-ngerti juga Barangkali Karena Kamu suka Berkonsentrasi Karena harus menang Lapar Minum Jadi ya Atau ada juga Orang yang karena Bulan puasa Jadi dikonsentrasi Ada ya Tapi kalaupun Harus mengulang beberapa kali Nah Tuntutan dan Petitum Itu dibedakan Antara tuntutan primer Dan tuntutan subsidiar Ya Tuntutan pengganti Dan tuntutan alternatif Ya kan Ada primer subsidiar Pengganti dan alternatif Nah tuntutan primer adalah Contoh ya Dalam perkara percayaan Contoh saja nih Menyatakan perkawinan Antara penggugat Dan tergugat putus Karena perceraian Itu tuntutan primer Tuntutan utamanya itu Nah subsidiarnya adalah Menyatakan hubungan Penggugat dan tergugat Tidak lagi ada hubungan Perkawinan yang sah Bayangkan Tambahan ini Perlu disantumkan Supaya jangan Sudah cerai Setelah cerai Tapi yang satu Merasa masih Besak gitu loh Maka perlu Diperjelas lagi Tambahan Yang primernya Memang bercerai Putus Hubungan perceraian Tapi yang satu lagi Itu bicara soal Kita gak ada lagi Hubungan perkawinan yang sah Kita jomblo Gak kira begitu ya Kita sudah Tidak harus Saling menuntut lagi Sebagai suami dan istri Nah Lebih lanjut Terkait dengan Petitum primer Dalam praktik Dikenal adanya Tuntutan petitum pokok Dan petitum tambahan Sama saja ya Petitum Oke Sekarang bagian kedua Setelah ada gugatan Masuk ke level yang berikutnya Namanya Pemeriksaan gugatan Nah Yang pertama Pendaftaran dan panggilan Tindakan pertama Yang harus lakukan Anda Sebagai penggugat adalah Mendaftarkan gugatanmu Kepada panitra pengadilan negeri Dengan memperhatikan Kompetensi relatif Pengadilan negeri Yang bersangkutan Jadi pastikan dengan Jangan sampai salah Ya Apakah Tepat Alamat kamu menggugatnya Ingat Kalau kamu menggugat orang Yang di Lamongan Maka gugat Di PN Pengadilan negeri Lamongan Kamu gugat Orang Surabaya Gugat di Surabaya Kamu gugat Orang Medan Gugat di Medan Jangan kamu gugat Jakarta Gak ada Bisa kamu nanti Gak diterima itu nanti Gugatan kamu Bung-bung waktu Nah Proses pendaftaran ini Sudah langsung membayarkan Biaya perkara Sesuai dengan asas Beracara dikenakan biaya Jadi sekarang Di pengadilan itu Sudah langsung biaya Apalagi Dengan menggunakan E-court sekarang Anda mendaftar Langsung Bayar ruang pendaftaran Awal gitu ya Biaya perkara Nanti Biasanya itu Sudah langsung disesuaikan Untuk kasus yang seperti ini Berapa biaya perkara Sudah ada ininya Kalau kamu nanti Tidak sanggup Seperti minggu lalu Terdicarakan Kamu usulkan kepada Lembaga bantuan hukum Disidikan oleh pengadilan Nah Pendaftaran tersebut Akan ditindaklanjuti Dengan penetapan Ketua pengadilan Jadi kamu mendaftar Lalu ditetapkan Ya Oleh ketua pengadilan Bahwa kamu sudah didaftarkan Dan Sekaligus disusulkan Majelis Hakim Yang memeriksa perkara kamu Setelah itu Ketua majelis Hakim Akan menentukan Hari dan tanggal persidangan Dan memerintahkan Pemanggilan kuda belah pihak Berperkara Pengguat dan tergugat Hadir di persidangan Di tanggal yang sudah ditetapkan Disertai meminta Untuk membawa saksi Yang berikut keendaki Dan membawa Segala surat keterangan Yang dipergunakan Itu ada pada pasal 145 RBG Dan 121 HIR Ya Baik yang Di luar Jawa Madura Dan dalam Jawa Madura Sama-sama Mencantumkan Hal yang samanya Ketua majelis itu Bahkan Memanggil secara patut Ya Nah setelah itu Pemanggilan itu Dilakukan oleh jurusita Dengan menyerahkan Surat panggilan Atau berita acara Pemanggilan Namanya exploit Istilahnya Dan Khusus untuk tergugat Diberikan salinan Suratan gugatan Jadi karena kamu Menggugat Si polan Misalnya Maka Dikirimkan kepadanya Supaya dia siap Untuk menjawab Barangkali Dia langsung memberikan Jawaban nanti Setelah lisan Gitu kan Ketika dipanggil Maka perlu dipastikan Dalam hal apa Dia digugat Ya Makanya jangan sampai Salah alamatnya Salah alamat Gak nyampe-nyampe Dia gak datang Yang salah kamu Bukan orangnya Makanya Dalam konteks Merumuskan gugatan Harus betul-betul Cermat detail Gak boleh salah sama sekali Harus betul-betul Detail dan cermat Nah Pemanggilan dengan patut Ditu juga dengan Mengembalikan risalah Panggilan itu Kepada majelis hakim Ya Pemanggilan yang patut Seperti itu Dipanggil Di pertempat Tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan negeri Merasa perkara bersangkutan Apabila yang dipanggil itu Di luar Lagi di luar wilayah hukum kita Pengadilan Melalui kutu pengadilan negeri Yang wilayah hukumnya Melibut tempat tinggal orang Dipanggil tersebut Nah kalau misalnya Kita memanggil Orang yang di Kebetulan dia ada di Lamongan Ya Walaupun dia memang Misalnya dia ada di Surabaya Memang orang Surabaya Begitu Kebetulan dia ada di Lamongan Maka kita melalui kutu pengadilan sana Ya Kutu pengadilan yang ada di Lamongan Tetap dipanggil Ya Jadi ini kompetensi relatif Yang tadi Kompetensi relatif itu Barangkali ada dua domisili yang berbeda Tentu Kalau kita membuat yang bersangkutan Lamongan Maka di Lamongan Tapi kalau misalnya Di luar Lamongan Tapi ternyata dia ada di Surabaya Maka gak boleh Karena ada wilayah hukumnya Ketua pengadilan Lamongan Harus menyuruh di Surabaya Untuk memanggil Orang yang Misalnya dia berkantor di Surabaya Gitu ya Dia gak pernah di rumah Atau misalnya Alamat tetapnya Hanya Walaupun tinggal di Lamongan Kan sekarang ada orang Begitu ya Dia punya Tempat tinggal Beberapa tempat Gitu ya Domisili Menetap disini Tapi domisili Di berbagai tempat Sesuai gitu Kan beda domisili Dengan menetap Nah Putusan karena Tidak hadir pada Sidang pertama Nah setelah dipanggil Sidang pertama Ya kan Menurut pas 148 124 HIR itu Bila penggugat Yang telah dipanggil Dengan sepatunya Tidak datang Menghadap Dan juga tidak Menurut orang motili Atau tidak ada pengacaranya Maka gugatannya Dinyatakan gugur Ya kan Dan penggugat Dihukum untuk Membayar biayanya Karena Boleh Kan tadi Boleh jadi Yang ketika dikirim surat Emang alamatnya Enggak pas Misalnya Blok H16 orangnya Dikirim ke Blok H19 Ya gak bisa Makanya Melunasi Tugugatan itu adalah Ya penggugat Dianggap ceroboh Ya kan Kalau sudah dipanggil Dengan patut Ya kan Tapi kalau Semua alamat lengkap Ya kan Tidak ada yang salah Sudah dengan TP Dan memang alamat Dan diihakan Memang itu rumah yang bersangkut Tapi memang orangnya Enggak ngel Enggak datang Nanti kita lihat Bagaimana solusinya Kalau seperti itu Nah tapi Kalau misalnya Sekali panggil Enggak datang Biasanya Menurut suatu Danan 6 Hakim boleh Memanggil yang bersangkutan Ya kan Hari persidangan berikutnya Bisa jawabkan Minggu depannya Misalnya Dipanggil Karena ada Dipanggil Dipanggil sekali Panggil satu kali lagi Nah Untuk kedua kalinya Ternyata tidak hadir pula Dalam persidangan Maka hakim Akan menjatuhkan putusan Mengungurkan gugatan Pegugat Dan menghukum tergugat Membayar biaya perkara Nah ini kalau misalnya Alamatnya sudah benar Orang yang gak ada Maka Tergugat Bisa dikenai Biaya untuk Suatu gugatan tersebut Dan dia akan diputus Secara Kontradiktor Atau sepi Nanti kita akan lihat Putusan kontradiktor itu ya Gugatan dikabulkan Tanpa kehadirannya Atau persidak Kecuali bila ternyata Menurut penghadiran negeri Gugatan itu tidak mempunyai Dasar hukum Dan tidak beralasan Kalau gak hadir Walaupun sudah jelas Alamatnya Maka diberikan Pusat perstek Ya kan Dan Apa namanya itu ya Gugatannya Kecuali bila ternyata Tetapi kalau gak ada Dasar hukum terhadap Ibarat ini Fundamentum petendi Positanya Tidak relevan Dengan petitum Maka gak perlu perstek Tapi kalau misalnya Ada Ada Keserasian Antara Posita Dengan petitum Maka bisa diputus perstek Ya Dikabulkan tanpa kehadiran Nah Bila tergugat Dalam surat jawabannya Seperti dimaksud Dalam 145 Mengajukan sanggahan Terhadap kewenangan Pengadilan negeri ini Masalah kompetensi relatif Maka pengadilan negeri Meskipun tergugat Tidak hadir Dan setelah mendengar Penggugat Ya kan Mestri pun tergugat Tidak hadir Tapi penggugat Didengar oleh hakim Harus mengambil Keputusan Tentang Sanggahan Itu Hanya jika Sanggahan itu Tidak dimenarkan Maka Langsung Mengambil Keputusan Tentang pokok perkaranya Jadi kalau misalnya Ada surat sanggahan Dari penggugat Yang kamu gugat Bilang Eh ini bukan kompetensi Kamu Hai Surabaya Ini kompetensi Lamongan Tapi setelah diperiksa Memang itu kompetensi Surabaya Maka dia tetap Bisa mengujukan perkara Kalau tidak Maka dihentikan Ya kan Maka putusan pengadilan negeri itu Atas perintah Diberitahukan kepada Bekter Gugat Yang tidak hadir Dengan sekaligus Dengarkan tentang Haknya untuk Mengajukan perlawanan Nah kalau tidak datang juga Seperti tadi Maka kalau Gugatan penggugat Dikabulkan Keputusan ketua pengadilan Itu harus disampaikan Kepada tergugat Ya kan Dan diingatkan Untuk mengajukan Perlawanan Ya kan Seperti yang diatur Dalam Pasar 153 Nanti oleh Panitra Di bagian bawah Surat Keputusan pengadilan negeri tersebut Dibukukan catatan Tentang siapa Yang ditugaskan Untuk memberitahukan Keputusan tersebut Dan apa yang telah Diraporkannya Baik secara Tulis Maupun Secara Lisan Jadi Panitra Bertugas Mengadministrasi Hal-hal Yang ada Dalam persidangan Dan hal-hal Yang disampaikan oleh Hakim Selama Berita Sorry Pada saat Pemeriksaan Pertamanya Nah Itu setelah Gugatan Ada pemeriksaan Masuk ke upaya Perdamaian Anda masih ingat Minggu lalu Saya katakan Hakim itu Setiap saat Harus mengupayakan Perdamaian Di dalam Walaupun dia pasif Tapi Secara formal Dia harus Mengusulkan Perdamaian Kepada Para pihak Pasal 154 RBG Ya kan Dasar 30 Bila pada hari Yang ditentukan Para pihak Datang menghadap Maka pengadilan Negeri Dengan perantaran Ketua Berusaha Mendamaikannya Ini Hakim ketua Berfungsi di sana Dimana Mau gak berdamai Bila dapat Dicapai perdamaian Akhirnya mereka Salipat Daripada kita Perlejut di pengadilan Kan ada orang Gitu kan Awas ya Kamu Kalau gak sungguh-sungguh Saya bawa ke pengadilan Lalu orangnya Bila Gak apa Kita pengadilan Gak nyelam gitu ya Tapi tiba-tiba Ketika sampai pengadilan Kosungguhkan Ternyata Masuk ke pengadilan Orangnya pikir dua kali Aduh Daripada ribet Iya deh Pak usah deh Ke pengadilan Akhirnya mau berdamai Maka kalau berdamai Maka dibuatkan akta Akta perdamaian Namanya Dibuatkan akta perdamaian Dan para pihak Dihukum untuk Menaati perjanjian Yang telah dibuat Maka Bukan dihukum Lebih tepatnya Yang dihukum lah ya Dalam konteks hukum Dihukum itu Tidak melulu Salah benar ya Untuk menaati kembali perjanjian itu Itu dibuat dalam akta perdamaian Dan akta perdamaian itu Mempunyai kekuatan Serta dilaksanakan Seperti suatu surat Keputusan biasa Ya Jadi itu sama seperti Kekuatan itu sama seperti Surat Karena surat Akta perdamaian itu Ya karena kutu pengadilan Yang juga mengaktakannya Maka itu sama dengan Surat keputusan biasa Jadi patut Memiliki kekuatan hukum itu Akta perdamaiannya Nah Tentu Akta perdamaian itu Tidak bisa diajukan banding Udah berdamai Ya gak mungkin Banding Artinya kalau berdamai Ya win-win solution Sudah oke Maka gak ada Jangan sampai kamu banding Kamu menyesal Misalnya sampai rumah Kamu pikir-pikir Ah ngapain saya Berdamai sama orang itu Ah saya mau banding Ah gak bisa Perdamaian itu Karena dua-dua Sudah oke Ada kata perdamaian Itu mengikat kembali Kalian Kalian yang berjanji Misalnya kalau Ada perjanjian Sewa-menyewa Juli-beli Kan terikat dengan Dan jen awal Gitu ya Oke Oleh karena itu Sesudara Di bagian part ini Kita udah belajar Paling tidak Soal gugatan Pemeriksaan gugatan Putusan tanpa Dari tergugat Dan juga upaya Perdamaian Nah inilah Rangkaian di dalam Beracara perdata Ini setengah jalannya Setengah jalannya Nanti kita akan masuk Soal jawab-menjawab Excepsi Rekonvensi Terus Duplik Replik Ya kan Dan yang terakhir Nanti ada Pusat pengadilan Dan Eksekusi Ya Saya pikir sampai disini Rekan-rekan Pembelajar perdata Semoga materi ini Bisa Apa namanya itu Mempertojam Anda Untuk memahami Beracara perdata Oleh karena itu Nanti Saya minta Anda Membuatkan contoh Satu surat gugatan Pilih Satu tema Satu tema Begitu Kamu mau gugat Dalam hal apa Terserah Apakah itu Jual-beli Suami nyewa Atau juga Mungkin gugatan-gugatan Yang lainnya Silahkan Ada banyak di Internet Contoh gugatan Coba Anda lihat itu Lalu buat gugatan Sendiri Gugatan yang Kamu menggugat Seseorang Kamu mencoba Menyusun Fundamentum PTD Dan perhitungnya Sekian dulu Rekan-rekan Pembelajar hukum perdata Semoga materi ini Bisa melekat Dan Anda pahami Dan kapanpun Anda mau mengulang lagi Silahkan Dan ini bisa Anda Pakai juga Kelak Bagi Kepentingan Anda Pribadi Bahkan Ketika Anda Membantu orang lain Jangan lupa Untuk komen Dan Bahkan juga Mungkin untuk Menanyakan apa saja Di kolom komentar Silahkan Dan langsungkan Atau kalau Anda sungkan Kita bisa nanti berdiskusi Via Google Meet Dan Via WhatsApp Terima kasih Sukses buat Anda Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih